cara mengatasi pitop torak ataupun serangan jamur dan oteng-oteng pada tanaman terung ungu musik terima kasih selamat menikmati pada video kali ini saya akan melakukan penyemprotan pada tanaman terung ungu dan sehari sebelumnya saya telah melakukan penelitian atau mengontrol lahan terlebih dahulu dan terdapat hama oteng-oteng dan juga serangan jamur namun pada tanaman terung ini tidak terlalu rentan masalah penyakit jamur karena tanaman terung memiliki daya tahan yang lebih kuat terhadap serangan cuaca karena ini di tekstur daun pun tanaman terung ini memiliki daun yang tebal jadi tidak terlalu berat untuk diserangan jamur namun ada beberapa dari tanaman terung ungu ini yang terkena pitop torak dan juga hama oteng-oteng nah untuk manfaat apabila kita melakukan penyemprotan dan sehari sebelumnya kita melakukan pengontrolan dulu terhadap lahan yang ataupun tanaman yang akan kita spray maka kita bisa menentukan fungisida dan insektisida yang akan kita gunakan sehingga pesticida yang kita gunakan itu tempat sasaran jadi tidak membuang-buang biaya misalkan untuk hama sasaran ulat karena sekarang tidak ada kalau kita tidak melakukan penelitian terlebih dahulu maka kita akan menggunakan insektisida untuk hama sasaran ulat padahal pada tanaman tidak ada ulat jadi itu merupakan salah satu pemborosan bagi para petani yang tidak disadari nah dengan melakukan pengontrolan lahan terlebih dahulu sebelum melakukan penyemprotan maka kita bisa menekan biaya pengeluaran untuk membeli fungisida ataupun insektisida nah untuk penyemprotan kali ini karena ada dua hama yang menyerang yaitu jamur pitoptora sama oteng-oteng ataupun breng hijau atau jenis kutu-kutuan maka saya hanya akan menggunakan dua jenis pesticida nah untuk yang pertama ini untuk mengatasi hama oteng-oteng dan jenis kutu-kutuan lainnya maka saya akan menggunakan insektisida promida 55WP promida ini memiliki bahan aktif imidacloprid 10% plus di mehipo 45% dan insektisida promida ini sangat-sangat bagus untuk mengatasi hama oteng-oteng ataupun jenis kutu-kutuan lainnya insektisida racun kontak dan lambung ini sangat-sangat bermanfaat sekali selain ampuh untuk mengatasi hama penghisap dan untuk diharga juga ini relatif murah dan insektisida promida ini ini dimiliki oleh PT CBA yang telah mengeluarkan insektisida promida ini nah untuk dosis dosis aplikasi untuk di bagian belakang ini untuk tanaman padi hama sasaran warng ini dosis 1,5 gram per liter air namun untuk aplikasi yang sekarang saya akan menggunakan 0,5 gram per liter air lalu untuk mengatasi pitoptora pada tanaman terong ungu saya akan menggunakan jenis pungisida agrotan 80 WP ini merupakan pungisida berbahan aktif mankoseb dan sekarang lagi tren mankoseb itu yang warna biru jadi saya akan menggunakan mankoseb agrotan ini pungisida pungisida mankoseb ini memiliki daya kerja yang bagus dan luas dalam mengatasi pitoptora pungisida yang berbahan aktif mankoseb ini ini merupakan salah satu pungisida dengan cara kerja kontak yaitu untuk melindungi tanaman terong yang sudah terserang ataupun sebelum terserang jamur dan untuk tanaman terong sendiri ini cukup untuk penyemprotan kali ini cukup menggunakan mankoseb saja karena serangan tidak terlalu berat untuk sorry ini agrotan mankoseb 80WP ini ini dimiliki oleh PT CBA jadi sama sama imidanya imidapromida saya menggunakan semua dari CBA nah untuk dosis aplikasi mankoseb pada penyemprotan kali ini saya akan menggunakan dosis 2 gram per liter air jadi untuk kapasitas satu yang ukuran 20 liter ini saya akan menggunakan 4 sendok makan nah dari eh kedua bahan ini akan saya aplikasikan sama tanaman terong ungu namun sedikit untuk mengulas tentang tanamannya terong terong ungu kebanyakan sering terserang layu dan sekarang ini saya lagi melakukan pengetesan lahan ini benihnya juga baru dan saya belum bisa mengatakan ini benih jenis dari perusahaan apa atau merek apa karena saya akan terus melakukan penelitian tahan layu atau tidak untuk di tanaman terong karena dari sekian kasus benih untuk terong ungu rata-rata terserang layu pada saat sesudah memulai masa panen jadi mungkin nanti untuk benih terong ungu kalau daya tahannya bagus terhadap serangan layu insyaallah nanti akan saya review benih benih dari perusahaan atau merek merek dagangnya sekian video kali ini semoga banyak manfaatnya bagi para petani semua wassalamualaikum warahmatulloh wabarokatuh terima terima terima